Intro Sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah terus memantau pergerakan di media sosial. Tidak bisa dipungkiri, teroris terus memanfaatkan platform media sosial untuk menyebar paham radikalisme dan menjaring anggota baru. Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik KEMKOMINFO, Nikan Widiastuti, dalam waktu 10 hari saja ada sebanyak 3.195 konten radikalisme yang bisa diblokir. Pemblokiran ini dilakukan lawan mesin sensor internet milik KEMKOMINFO bernama AIS. Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk merawat keberagaman, menangkal radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan di Ruang Rapat Serbaguna Kementerian KOMINFO, Jakarta Pusat. Jadi kalau secara keseluruhan, tahun lalu itu KOMINFO menutup sekitar hampir 800 ribu akun. Tapi mayoritas kalau yang tahun lalu masalah pornografi. Tetapi terorisme dan lain sebagainya juga cukup banyak. Nah sekarang ini karena KOMINFO sudah memiliki alat yang lebih canggih, sehingga menapisnya ini frekuensinya lebih sering. Jadi ya semakin banyak yang bisa ditangani oleh KOMINFO. Karena berdasarkan undang-undang ITM memang KOMINFO itu kan diberi kemenangan untuk membatasi akses ataupun memblokir situs-situs yang bertentangan dengan Pancasila, Udin, Patim, ataupun aturan-aturan yang ada. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!